Secara perlahan-lahan mulai terkuak siapa yang akan menjadi playmaker Arema FC pada kompetisi musim depan. Dia adalah Rodrigo Osdo Santos. Rodrigo sendiri sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia, mengingat sebelumnya ia pernah memperkuat Mitra Kukar dan mempersembahkan gelar juara piala Jenderal Sudirman. Rencananya dia, Rodrigo, akan datang tanggal 7 Desember nanti, kata salah satu sumber internal Arema. Meskipun demikian, manajemen Arema masih tutup mulut mengenai rumor tersebut, dan mereka tetap pada komitmennya untuk tidak merilis nama pemain sebelum ia datang ke Malang dan menanda tangani kontrak. Yang jelas saat ini kami sudah memiliki dua pemain asing. Pertama adalah Ahmed Atayef dan yang satu lagi akan segera datang ke Malang, kata pelatih Arema, Joko Susilo. Sementara itu, Rudy Widodo selaku general manager Arema juga memberikan bocoran bahwa Coach Joko Susilo lebih memprioritaskan untuk mendatangkan pemain asing yang pernah merumput di Indonesia. Pertimbangannya adalah mereka tidak butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Kami butuh satu orang striker dan playmaker untuk mengisi slot pemain asing yang masih kosong. Lanjut getuk, Sapaan Akrab Sang Pelatih. Kabarnya, jika regulasi market player diganti dengan pemain asing non-Asia, Arema berminat juga dengan kolega dua pemain itu, Patrick Cruz. Sebab, penyerang yang kini bermain di Liga Vietnam itu jadi top scorer piala Jenderal Sudirman saat memperkuat mitra kukar.